PEMBICARA 1 Tetep kagak, sekali kagak tetep kagak Tapi janji ya, jangan bilang sapa-sapa Bos janji Bener nih Suwer Ntar kalau Samson ngomong, jangan diketawain nih Kagak bakal, pokoknya suwer deh Bos, bos Samson mau minta jodoh Ini janji gak mengulangi Samson Mas Bagong Setiap unit berhatiin Mas Bagong ini Setiap malam minggu Nyak kemana-mana ya Kayak si Bejo tuh, pembantu sebelah Setiap malam minggu Penampilannya keren abis Wangi lagi Waktu Uri ditanya Mas Bejo mau kemana? Mau ke bioskop sama si Iyum Kalau Mas Bagong mah Kata orang nih Kalau gak laku-laku Istilahnya itu Ngejomblo Jangan sembarangan Bicara Gini-gini pernah mutusin Sembilan cewek di kampung Tahu gak? Belan cewek Paling cewek itu Sapi, kambing, bebek Baik kali ya Heee Anak uloh Aduh Ada apaan sih Ini berisik banget deh Tunggu, mas Bagong nyatain toples Habis Mas Bagong dibilang Jumblo Makanya Kalau ngemerikatin kayak gitu Cara jodoh dong Kan sudah berusaha Mbak 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 berdapat Bicara San Sebelum Bos pergi ke Raja Kita istirahat dulu Oke? Oke Bos Siapa nyanyi San? Gak tau Bos Tapi Bos Dari lagunya Mencari logo Bos Hai Syabat 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 Halo juga Tiba-tiba Bos Ini yang namanya Pucuk di cinta Jodoh pun tiba Bos Baru aja Samson Minta carin jodoh Raja udah langsung aja Mambulin Samson Bos Hahaha Sabur Kalau cewek kece begini Jodohnya Bos Bukan jodohnya elu Si Bos tega banget sih Sama Samson Samson yang minta carin jodoh Bos Alah Kalau ginian gak ada tega-teganya Gebuk-gebuk kan Bos juga mau Bos Bos Eh seter Kenalan dong Tentu boleh Aku gak mau deh kenal sama kamu Mendingan juga sama yang itu Hihihi Nih Itu kan Bos Samson Nama saya Tuyul mencari Mencari jodoh Itu beneran Dan 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 Hati Samson rasanya berdebar-debar Hati Samson Apakah kamu Coba duduk aku gak diputusin sama pacarmu Tentu bukan sapu ini yang kupeluk Tapi pacarku Ehm Lagi ngapain mas Bagong? Hmm? Sapu kok mau gak diajak ngomong sih? Anu mbak Lagi latihan drama mbak Mas Bagong gini-ginikan di kampung Bulu pemain ketoprak mbak Oh Pemain ketoprak Atau memang jomblo nih? Hehehe Hehehe Mas Bagong jomblo Mbak Lena kan juga jomblo Hehehehe Hehehe Padahal mbak Kalo jomblo itu di kampung mas Bagong itu Kelapa yang gak jadi Yang jatuh Belum waktunya itu namanya jomblo mbak Hai Hehehe Hai 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 Bos Kok ah nih ya bos Manusia bisa ngeliat tulul cewek Oh Iyyeh Malah gak bisa ngeliat bos Amah elusun Gila kenalan gak? Oh Boleh Hehehe Hehehe Kekok Hehehe 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 Nona Manis, kok manusia bisa ngeliat sih? Emang kenapa? Kasih lumunya tinggi nih. Itu sih luah sepertapa. Mau liat yang lebih? Boleh. Lihat ya. Bogong, sini deh. Jangan mau ngomong. Apa? Mas Bogong, kalau Mas Bogong mau coba apa coba? Ini punya cara. Yang bener, Dit. Bener dong. Mas Bogong jadi ingin tahu. Caranya apa, Dit? Mas Bogong pasang iklan di koran aja. Gimana? Oke kan? Pasang iklan di koran? Oh rasudi aku. Begitu fotoku dipampang di koran, Temen-temenku baca ngeliat. Wah si Bogong cari jodoh. Ternyata sampai sekarang gak laku. Gimana itu? Apa gak malu aku? Gak pake foto Mas. Cuma pake ciri-cirinya aja. Contohnya Mas Bogong itu ganteng. Mampan. Berwibawa. Apa ini? Kulitnya kuning. Hehehe. 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 Anak sekarang kecil-kecil sudah bisa nasihatin yang gedean. Masalah perjodohan lagi. Hehehe. Tapi. Boleh juga itu, Dit. Mas Bogong mau deh, Dit. Hehehe. Emang harus mau dong Mas Bogong. Kalo gak mau. Pasal Mas Bogong pengen jadi lajong sampe kakek-kakek. Ya, Dit. Mas Bogong mau deh, Dit. Hehehe. Gitu dong. Hehehe. Mas Bogong mau junggu ya. Heiu. Siapa yang ganteng dan kulitnya kuning itu Mas Bogong. Dan siapa yang berwibawa dan mapan itu Mas Bogong. Hehehe. Hahaha Hahaha Vale, aku mau buang sambal dulu, Mbak Hahaha Aduh aku Aduh aku Aduh Mak Kenapa sih bongong aja? Mbak, bagus banget suaranya Namanya siapa sih? Nama aku Tuyul Cari Jodoh Aneh banget namanya Aku kesini emang buat nyari jodoh kok Tuh tang, udah dikasih kesempatan juga Bukannya, bimanfaat Katanya kamu udah bosen nih melajang Mas ini emang pemalu ya selama ini? Oh enggak, biasanya emang enggak begini Kentang memang pemalu Kentang ada urusan dulu disana ya Kentangnya pergi dulu ya Lucu juga ya temen kamu Bagus, kita ambil obat ini dong Mbak Yuni yang biasa ya Pria 30 tahun Mapan, wibawa, kebapakan, kulit sawo matang, dokter dari Amerika Ah dikirain iklan Mas Bagong tadi Nah yang ini aja nih Wanita baik-baik, umur 25 tahun, kulit kuning, manis, mendambakan perjaka umur 30-40 tahun Kayaknya yang barusan itu cocok buat Mas Bagong, Mbak Berikutnya bertanggung jawab Mas Bagong orangnya cukup bertanggung jawab Punya penghasilan yang tetap Kan bener kan? Mas Bagong punya penghasilan tetap Terus, Mbak, terus Mbak Tampunya kumis seperti Charlie Chaplin Gak salah lagi Itu adalah Mas Bagong Akhirnya akan ku dapatkan juga jodohku Waduh, Fir, ada cewek, cwi-cwi Waduh, ini siapa? Aduh, cantik sekali Begitu bunyinya Ya ini, tujuh cari jodoh, Fir B, C, J Dimana kalau kita jodohin aja Cewek ini dengan Mas Bagong Kebetulan Mas Bagong juga lagi nyari jodoh tuh Ah, Cil Kamu ini manusia atau tuyuh sih? Kamu heran ya Saya ini kadang manusia, kadang tuyuh Ya, Fir ya Eh, Cil Ngapain sih dijodohin sama kumis kumal? Tidak juga mau Mendingan ini cewek dijodohin sama Firda Begitu bunyinya Aku boleh pegang muka kamu gak? Boleh, boleh Aduh, ada ada bau Aduh, ada ada bau Ini bau Ini bau Ini, enak Buat, ini laki-laki atau perempuan sih Aduh, udah diraba-raba masih ada yang nanya Dia ikut perempuan jadi-jadian Wah, shit Ada jauh cakep nih Boleh juga nih Aduh, ini laki-laki atau perempuan Ares Bewok Ini adeknya nih Ah, iya Gak ada aku lucu kan? Kayak Cilengan Hehehe Hehehe Guntung, gila lagi Sorry, sorry, sorry Aduh, gila-gila gitu Aduh, gila-gila gitu Aduh Namanya siapa? Aduh Ada aja Aduh, gila-gila gitu sih Aku ingin kembali semuanya semula Kalau kamu mau tau Ikut aku yuk Iya, iya Iya, iya Kita kan sama-sama bisa berubah Iya, iya Dadapir dah Ih, bawahnya lo Eh Aneh lah itu cewek Ha Itu dia sus Yang namanya Mas Bogong Yang tadi Acil bilang tuh Dia juga lagi nyari jodoh Kenalin Hmm Nama aku si Tuyu Si gadis yang cari jodoh Sama dong Hehehe Namaku Bagong Su Bagong Lagi nyari jodoh juga Hehehe 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 Kira-kira tipe lelaki seperti apa yang dicari? Hehehe Hehehe Apakah tipe seperti Bagong ini? Hehehe Mau Apalagi Kumisnya lucu kayak kumis mas Hehehe Hehehe Kalo mau jadi pasangan aku Harus lulus ujian dulu dong Waduh Ada tuh mas Ada saratnya? Iya Kok mau masuk fakultas? Hehehe Aduh deh Saratnya apa? Saratnya apa? Saratnya gampang kok Kita main petak umpet Kalo mas berhasil nemuin aku Aku bakal jadi stream mas Waduh Hahaha Laku gampang apa kecil? Engga Kecil Hehehe Setuju? Mau Oke Hehehe Hehehe Kecil Gampang Buka mas Buka yoh Iya Hehehe 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 Si Ade lu mas Makan ku jodoh Hahaha Hehehe Hehehe Mas Bagong! Ada apa sih, Jin, Mas Bagong? Ini, mbak. Mas Bagong lari-lari kayak digejar setan aja. Nganum, mbak. Aduh, jantung Mas Bagong mau copot, mbak. Mas Bagong takut, mbak. Saya heran deh yang lihat Mas Bagong. Takut sama apa lagi sih? Mas Bagong mau dijodohin sama si Acil, mbak. Dijodohin takutnya kayak gitu banget sih. Abis dijodohinnya nganum, mbak. Nganum apa sih, Mas Bagong? Ngomong yang jelas dong. Dijodohinnya sama manusia jadi-adian, mbak. Saya sebel deh Mas Bagong dengerin cerita kayak gituan. Pantesan aja Liana sebel sama Mas Bagong. Aku nggak terima tuh cerita yang kayak gitu. Mana obat flu-nya? Nganum, mbak. Mas Bagong lali, mbak. Mas Bagong, Mas Bagong. Bukannya beli obat yang ditamain, malah cerita yang nggak. Nggak. Cepat yang beli obat. Nggak, mbak. Mulan. Kamu sebenarnya Tuyul apa Ajun sih? Apa manusia jadi-jadian? Kok kadang-kadang bisa dilihat manusia? Kadang-kadang nggak. Tadi malu-malu sama aku, Hayo. Kok sekarang nggak lagi sih? Iya, Tentang kan jadi penasaran. Tentang kan pengen PDKT sama kamu. Sebenarnya sih aku Tuyul. Aku diberi kekuatan khusus oleh Raja biar bisa berubah-ubah. Kadang bisa dilihat manusia, kadang juga nggak. Nggak gitu deh. Yang Firda mau nanya nih, Kamu kemari ngapain sih begitu bunyinya? Sebenarnya sih aku diperintah Raja untuk ngebantuin bopak nangkep si Achille. Tapi aku belum tahu tuh yang mana mereka. Makanya iseng-iseng aku nyari jodoh aja deh. Dan, setelah bos hubungi Raja, Raja bilang Tuyul cantik ini buat ngebantuin kita. Eh, sekarang malah kongko-kongko sama makhluk bopak. Oh, jadi kamu tuh yang namanya bopak? Ih, aku nggak mau ngebantuin kamu deh. Abis kamu jahat. Nggak pengen tadi aku diseteruruh. Maafkan aku. Udah bos, pulak jadi kodok bos. Udah selapain jadi kodok. Turut, jangan lompat. Jangan lompat. Tidak lagi, jangan lompat. Si bos yang nyulapnya kelamaan bos. Ini anak gue lagi, perintah mulut, perintah mulut. Udah tanpa kekong. Jangan lompat lo. Ah, gosong nih. Ya, begitu lah. Kalau di begini, bagaimana nih bos nih? Kalau di begini? Yaudah gagal lagi. Gagal lagi. Umpaknya kong. Oh, bos. Oke, mau berbicara dulu ya. Adik-adik yang manis, hidup ini tak selamanya indah. Kalau hari ini kurang bahagia, harus bersyukur. Kalau umpamanya besok kurang bahagia, harus bersyukur. Yang penting mau belajar. Ingat ya, berrakit-rakit ke hulu. Bernang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Begitu bunyinya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID